Kepala Badan Kebijakan Fiskal PKF Kementerian Keuangan Fabrio Kacaribu mengatakan program pajak pertambahan nilai BPN di tanggung pemerintah DTP berhasil berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, pada tahun 2023 kebijakan ini, penyumbang 0,1% kepada produk domestik bruto PDB. Fabrio mengatakan pemerintah masih menghitung kontribusi program tersebut untuk periode tahun 2024. Dia memberi catatan, bahwa mulai Juni tahun 2024, pemerintah melanjutkan program ini, namun jumlah BPN ditanggung pemerintah diperkecil. Seperti diketahui, pemerintah memberikan insentif pajak berupa BPN DTP untuk pembelian rumah seharga kurang 2 miliar rupiah. Program yang diluncurkan sejak akhir tahun 2023 ini memberikan insentif hingga 100%. Namun, insentif BPN DTP 100% ini yang akan berakhir pada Juni tahun 2024. Mulai Juni tahun 2024, BPN yang ditanggung hanya diberikan sebesar 50%. Adapun, alasan pemerintah memberikan insentif tersebut adalah karena terjadi penurunan BPP di sektor perumahan sebesar 0,67% dan konstruksi turun 2,7%.